Ramadhan di indonesiadermawan.id Nama saya Ulil Abbasar Dari Catak Kayam sini Saya disini sebagai pembantu umum Di Pondok Pesantren Nurul Ahmadi, Catak Kayam, Mojano Jombang Yang biasa lebih familiar disebut masyarakat sini Pondok Anak-Anak Kayam Pesantren awal-awal sekitar tahun 2010 Itu dulu asalnya dari keprihatinan pengasuh, pendiri pesantren ini Yang mana biasanya anak-anak setelah tamat TPG Itu sudah enggan untuk mengaji lagi Jadi dari keprihatinan tersebut Pengasuh yaitu Kiai Mas'ud Ahmad Berinisiatif untuk mendirikan pesantren tapi untuk anak-anak Belakang belakang keluarga mereka juga Belakang belakang keluarga yang santri Itu biasanya memang diperuntukkan untuk yang satu Memang punya keinginan kuat mondok Yang kedua perkara biaya tidak dijadikan sebagai masalah Intinya hanya mondok Karp mondok istilah bahasa jawanya itu Mau mondok orang tuanya juga harus ikhlas dan dihidok Kalau biaya semampunya Kalau mampu silakan membayar Kalau tidak mampu tidak apa-apa Nanti pondok yang akan mencukupi segala kebutuhannya Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi Mulai pertama masuk sampai nanti lulus sekolah Bahkan kalau ada yang ingin sampai kuliah Itu dipersilakan Untuk yang tidak dipenuhi Untuk yang tidak membayar Itu yang mengusahakan pengasuh atau Pak Yainya Dari mana itu yang saya juga tidak tahu Saya cuma pembantu umum Jadi ya ini umatnya atau makhluknya Gusti Allah Jangankan manusia Hewan saja ada rezekinya Apalagi manusia Jadi dari mana tidak tahu Seperti ini dari jenengan Dari Anda ini ada Ya Alhamdulillah Seperti tadi yang diturunkan yaitu beras Air mineral Kalau tidak salah Kalau tidak salah dulu juga pernah gula Terus kalau tidak salah juga minyak goreng Sekarang Masak tiap hari sekitar hampir sekintal Beras itu Satu hari Beras Belum lauknya Launya sayur itu wajib Terus nanti kalau Tahu tempe juga Ada pelanggan Pelangganan Yang ke sini Terus kalau ada Ya Launya sayur Tahu tempe itu wajib Kalau ada rezeki lebih Atau ada yang ngasihkan dulu Pernah ada juga yang Memberi sini telur Yaitu Kalau menipis ya pernah Tapi memang Dari pengasuh Diusahakan jangan sampai kurang Apapun Meskipun Kehabisan Tolong Jangan sampai anak-anak tidak makan Meskipun satu hari Jadi Istilahnya pengasuh Atau Biayanya ngutang Itu Ya Biasa Asrama putra Ada di baratnya Dalam Itu Ini asrama putra Yang asrama putri Timurnya Dalam Kalau Sekarang yang dibutuhkan Sama Santri Ini apa sih Kalau bangunan Sekarang itu sangat Membutuhkan Yaitu asrama Di sini Ini mulai Ada Santri Satu orang Ya ada Tiga kamar itu Sampai sekarang Seratus Lebih untuk yang putra Sekitar 150an Masih itu Belum nambah Jadi Untuk asrama Sangat membutuhkan Santrinya nambah Penghuninya nambah Bangunannya Yang belum nambah Sampai Oh my god Lengah Sampai 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 Terima kasih.